Intro Selamat petang dan salam sejahtera Saya ucapkan kepada Anda semua Dan terima kasih juga Karena Anda sudi singgah di dalam channel ini Untuk mengetahui Isu semasa, isu-isu rasmi Yang akan saya kongsikan Setiap hari di dalam channel ini Terima kasih Hari ini yang tergempar, yang terpanas di mana? Anak Perdana Menteri Anak perempuannya Perdana Menteri kita yang ke-10 Malaysia Datuk Suri Anwar Ibrahim Yang bernama Nurul Ilham Hari ini didakwa Bahwa ada satu kenderaan Yang ingin melakukan Cobaan Yang tidak diketahui Apakah niat sebenarnya Dan Inilah yang akan didedahkan Pada hari ini Yang perlu Anda tahu Apakah tujuan sebenar Kenderaan tersebut Mengganggu Ketika Nurul Ilham Sedang Memandu kenderaannya Di Leburaya Nah Isu ini sangat menakjubkan Dan sebelum saya meneruskan Isu yang tergempar dan terpanas pada hari ini Mohon kiranya Bantu saya tolong tekan butang subscribe Dan Check-kan Kongsikan video ini kepada rakan dan Keluarga Anda Agar mereka tahu Isu terkini Isu semasa Yang akan saya kongsikan di dalam channel ini setiap hari Buat Anda semua Oke baiklah Hari ini Isu yang tergempar saya ambil daripada Malaysia kini Ianya berkata Polis siasat video Anak perdana menteri Dakwah Jadi mangsa Buli jalanan Hai Isu ini sangat menakjubkan Jadi pastikan Anda tengok video ini sampai habis Supaya Anda tahu Apa Yang akan saya kongsikan di dalam channel ini Dan sebelum itu Izinkan saya untuk membaca artikel ini Polis menjalankan siasatan susulan anak perdana menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Nurul Ilha mendakwah menjadi mangsa buli jalan raya Di kilometer 307 Lebuh Raya Utara Selatan Menghala Serumbang Ketua Polis Daerah Serdang ACPA An Balangan Berkata Video kejadian Berdurasi 14 saat itu Dikongsi Nurul Ilham menurusi laman twitternya Yang tular hari ini Memaparkan sebuah kereta jenis proton iris Dipandu di lorong sebelah kanan Dalam keadaan perlahan dan Menekan break beberapa kali Di lorong yang sama Menurutnya Siasatan mendapati kejadian terbabit Tidak melibatkan Kemalangan dan Kecederaan terhadap Kedua-dua pihak Katanya Kedua-dua pemandu Termasuk Nulur Nulur Akan dipanggil Bagi memberi Keterangan Untuk membantu Siasatan dan Kes Disiasat Mengikut Seksyen 6 Dalam kurungan 2 Kaedah-kaedah Lalu Lintas Jalan LN 1661959 Kerana Kesalahan memotong Dan menghalang Daripada Memotong Orang ramai yang mempunyai Maklumat berkaitan Kejadian itu diminta Untuk tampil ke balai polis Trafik Serdam Bagi membantu Siasatan Katanya Dalam kenyataan Hari ini Terdahulu Nul Menerusi Antaranya Dalam waktu itu Mendakwah menjadi Mangsa buli Pengguna Jalan Raya Ketika memandu Bersama anaknya Yang baru Sahaja Berusia 2 tahun Nurul Mendakwah Kejadian itu Dikesan Apabila Dia Menghampiri Sebuah Plaza Tol Dan Pemandu Kereta terbabit Membunyikan Horn Ke arah Kenderaannya Hai Ini sangat menakjubkan Pada hari ini Di mana Anak Perdana Menteri kita Perdana Menteri ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim Diganggu Dan Menjadi Mangsa Buli Jalanan Dan apakah Tindakan yang akan Dikenakan Terhadap Kereta Yang Yang mengganggu Nurul Ketika Memandu Kereta Iris Proton Iris Jadi Pastikan Anda Tengok Video ini Dan Fahami Apa yang Saya telah Kongsikan Di dalam Channel ini Oke Baiklah Setakat Channel 4 Ringkas Ringkas dari saya Untuk anda semua Pada hari ini Kita akan Berjumpa lagi Di next video saya Dan bagi mereka Siapa yang belum lagi Subscribe channel ini Bantu saya Tolong tekan butang Subscribe Dan Bantu Sharekan video ini Kita perkembangkan Channel Bosco Channel kita Kita juga Baik ini Oke Baiklah Kita akan Cepu Ringkas dari saya Pada hari ini Untuk anda semua Salam jumpa Dan salam kenal Dikongsi Nurul Ilham menurusi Laman twitternya Yang Tular hari ini Memaparkan Sebuah kereta jenis Proton Iris Dipandu Di lorong Sebelah kanan Dalam keadaan Perlahan Dan Menekan break Beberapa kali Di lorong Yang sama Menurutnya Siasatan Mendapati Kejadian terbabit Tidak melibatkan Kemalangan Dan kecederaan Terhadap Kedua-dua pihak Katanya Kedua-dua Pemandu Termasuk Nulur Nulur Akan Dipanggil Bagi Memberi Keterangan Untuk Membantu Siasatan Dan Kes Disiasat Mengikut Seksyen 6 Dalam Kurungan 2 Kaedah Kaedah Lalu Lintas Jalan LN 166 1959 Kerana Kesalahan Memotong Dan Menghalang Daripada Memotong Orang ramai Yang mempunyai Maklumat Berkaitan Kejadian itu Diminta Untuk tampil Ke balai Polis Trafik Serdam Bagi Bagi Membantu Siasatan Katanya Dalam Kenyataan Hari ini Terdahulu Nurul Menerusi Antaranya Dalam Twitter Mendakwa Menjadi Mangsa Buli Pengguna Jalan Raya Ketika Memandu Bersama Anaknya Yang Baru Sahaja Berusia 2 Tahun Nurul Mendakwa Kejadian itu Dikesan Apabila Dia Menghampiri Sebuah Plaza Tol Dan Pemandu Kereta terbabit Membunyikan Horn Ke arah Kenderaannya Hai Ini sangat Menakjubkan Pada hari ini Dimana Anak Perdana Menteri Kita Perdana Menteri Kesepuluh Malaysia Anwar Ibrahim Diganggu Dan Menjadi Mangsa Buli Jalanan Dan Apakah Tindakan Yang Akan Dikenakan Terhadap Kereta Yang Mengganggu Nurul Ketika Memandu Kereta Iris Proton Iris Jadi Pastikan Anda Tengok Video ini Dan Fahami Apa yang Saya Telah Kongsikan Di dalam Channel ini Oke Baiklah Setakat Channel 4 Ringkas Lari saya Untuk Anda Semua Pada hari ini Kita Akan Berjumpa Lagi Di Next Video Saya Dan Bagi Mereka Siapa Yang Belum Lagi Subscribe Channel Bantu Saya Tolong Tekan Butang Subscribe Dan Bantu Shaken Video Ini Kita Perkembangkan Channel Bosco Channel Kita Kita Juga Baik Baiklah Kita Ketika Ringkas Dari Saya Pada Hari Ini Untuk Anda Semua Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye Bye